Shalom selamat pagi, mari awali hari ini dengan semangat baru dengan mendengarkan renuan pagi. Minggu 11 Agustus 2024, anaknya yang kekasih. Kulose 1 Ayat 13, ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Kepada saya ditunjukkan cinta dan kerelaan Allah yang besar dalam memberikan anaknya mati supaya manusia dapat memperoleh pengampunan dan hidup. Ditunjukkan kepada saya Adam dan Hawa yang mendapat kesempatan melihat keindahan dan keelokan taman Eden dan diizinkan memakan semua buah di taman itu kecuali yang satu. Tetapi si ular menggoda Hawa lalu ia menggoda suaminya, kemudian mereka berdua memakan buah yang dilarang itu. Mereka melanggar perintah Allah dan menjadi orang berdosa. Berita itu tersiar sampai ke surga dan setiap kecapi berhenti. Malaikat-malaikat menjadi susah dan merasa takut jangan sampai Adam dan Hawa mengambil kembali buah kehidupan dan menjadi orang berdosa yang tidak akan binasa. Kesusahan memenuhi surga karena disadari bahwa manusia sudah hilang dan dengan demikian dunia yang diciptakan Allah akan dipenuhi dengan keadaan yang akan binasa menunjuk kepada kemalangan penyakit dan kematian. Seluruh keluarga Adam harus mati. Kemudian saya melihat Yesus yang indah itu dan memandang raut wajahnya yang menunjukkan simpati dan berduka. Saya melihat segera ia mendekati terang yang gemilang yaitu yang mengelilingi Bapak. Malaikat yang menyertai saya berkata ia bercakap-cakap dalam suasana akrab dengan Bapaknya. Kegelisahan malaikat-malaikat tampaknya semakin bertambah sementara Yesus sedang bercakap-cakap dengan Bapaknya. Tiga kali ia lenyap di dalam terang yang mulia itu yaitu yang menudungi Sang Bapak dan pada ketiga kalinya ia datang dari Sang Bapak barulah kami dapat melihat pribadinya. Wajahnya tenang, bebas dari segala keresahan dan kesulitan dan bercahaya dengan suatu keelokan yang tidak dapat dilukiskan dengan kata-kata. Kemudian ia mengumumkan kepada kor malaikat bahwa suatu jalan kelepasan telah dibuat untuk manusia yang hilang. Bahwa ia telah memohon kepada Bapaknya dan telah memperoleh izin untuk menyerahkan nyawanya sendiri untuk menembus manusia itu. Untuk menanggung dosa mereka dan menanggungkan hukuman kematian ke atas dirinya sendiri. Itulah yang membuka suatu jalan di mana mereka melalui jasa darahnya mendapat pengampunan untuk pelanggaran-pelanggaran yang lalu. Dan melalui penurutan akan dapat dibawa kembali ke taman dari mana mereka pernah diusir. Kemudian kesukaan, kesukaan yang tak terkatakan memenuhi surga dan paduan suara surga menyanyikan suatu nyanyian pujian dan syukur. Mereka memetik kecapi dan menyanyi dengan nada yang lebih nyaring daripada yang sebelumnya. Oleh sebab kemurahan dan kerelaan, ala yang besar menyerahkan anaknya yang kekasih untuk mati bagi bangsa yang memberontak. Tulisan-tulisan permulaan halaman 205-206 Mari kita renungkan lebih dalam lagi. Mengapa saya memilih mati untuk dosa-dosa yang sudah dibayar di kayu salib? Kiranya renungan di pagi hari ini dapat menjadi kekuatan bagi kita semua dan menjadi perenungan kita sepanjang hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk nasihat firman-Mu di pagi hari ini. Kami bersiap untuk beraktifitas di hari ini. Kami percaya berkat Tuhan selalu menjadi bagian kami dan penyertaan Tuhan. Selalu melingkupi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu yang hidup. Amin. Demikianlah renungan pagi hari ini. Silakan share video ini dan subscribe YouTube channel Cornelius Media dan follow kami di Instagram dan Facebook at Cornelius Media. Tuhan memberkati kita semua dan sampai jumpa besok hari.